oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya bayulaksana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pepuk cair biotu krokod oke di depan saya sudah ada biotu krokod yang bermanfaat sebagai pepuk cair ya menyuburkan tanaman bisa digunakan untuk tanaman tangan seperti jagung pati kemudian sayuran seperti tomat, wortel cabai, buah-buahan ya seperti stroberi pisang dan sebagainya jadi biotu krokod mengandung 14 mikroorganisme yang baik bagi tanaman kemudian ada hormon ya seperti auksin kinetin, zetin yang bermanfaat juga bagi perkembangan tanaman agar lebih syukur ya dan menghasilkan hasil yang lebih banyak terutama pada tanaman buah-buahan ya jadi formula probiotic super merupakan formula bioteknologi modern hasil inovasi dengan menggunakan teknologi kultur mikro bakteri hasil pembiakan murni serta berbahan dasar dari alam ya yang kaya akan protein dan mineral diproses secara hidrolis sehingga kualitas nutrisi terjaga formula ini merupakan terobosan di dunia pertanian yang dapat menjadi solusi untuk perbaikan usur fisik dan biologi tanah yang rusak serta dapat menghasilkan tanaman yang sehat berkualitas organik dan tahan simpan sangat multi efektif membuat perbaikan tanah meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas tanaman jadi pupuk cair ini bisa dicampur dengan pupuk kimia ya karena berdasarkan pemeriksaan laporohidrum bakteri dalam biotekro tidak akan mati terkena bahan kimia produk pertanian dalam dosis yang sesuai jadi bisa dicampurkan dengan pupuk lain ataupun bahan anti insetixida atau anti serangka bisa tidak ada masalah untuk manfaatnya sendiri ada 10 ya mengandung bakteri unggul dan tanggung dari hasil pembiakan murni mengandung hormon pertumbuhan alami giberelin, auksin, dan citokin sehingga memaksimalkan pertumbuhan tanaman yang ketiga bakteri mampu memproduksi pupuk sendiri di dalam tanah karena meningkatnya jumlah peningkatan nitrogen bebas oleh bakteri kemudian dapat mengurai endapan sampah kimia usur dan ke dalam tanah oleh mikropa pseudomonas dan BPF secara maksimal kemudian dapat memperbaiki seluruh tanah dan ekosistem alam yang rusak sehingga kembali sempur dan alamiah kemudian mampu dicampur dengan semua jenis pesticida pesticida, kimia, dan meningkatkan kinerja kimia sehingga menjadi ampuh, hemat, dan organik kemudian meningkatkan sistem kekebalanan atau imunitas tanaman sehingga tidak mudah terserang hama penyakit dan virus dengan pemakaian kontinu dan teratur akan menghemat pupuk kimia 40-60% tanpa mengorangi hasil panen kemudian meningkatkan hasil panen menjadi sehat dan berkualitas karena residua kimia dinetraliskan oleh bakteri kemudian yang terakhir memperkuat pertumbuhan bunga dan buah sehingga tidak mudah rontok sehingga hasil bisa maksimal untuk dosis sendiri ya jenis panganan seperti padi jagung ya dosisnya 2 ml per liter ya interval 7 hari kemudian untuk sayuran 2 ml 3-4 hari hias talaman hias ya 1-2 ml per liter ya 7 hari kemudian perkebunan 3-4 ml ya per liter 7 hari ya setiap 7 hari agar hasil pepek ini bisa optimal ya sehingga produk ataupun hasil pertanian bisa meningkat bisa meningkatkan hasil pertanian terutama pada buah-buahan bisa menghasilkan buah yang bagus bermutu dan tentunya berkualitas sehingga bisa menguntungkan bagi petani oke itu dulu ya review kali ini tentang bio to crow coat yang bermanfaat untuk menyuburkan tanaman ya semoga info tadi bermanfaat bagi ada yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel payulak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video selanjutnya